Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik kita mulai saja ya Perkulian kita dengan Sama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Kita melanjutkan lagi ya Perkulian kita yang ke-14 ini ya Jadi kita masih ada Tiga kali lagi pertemuan ya Ini yang ke-14 Ini mata kuliah Komputer dan pengolahan data Terkait dengan komputernya Kita sudah selesai Katakanlah sudah hampir selesai ya Karena mulai dari Pengertian komputer Kemudian Hardwarenya, softwarenya Brainwarenya Kemudian juga kita Belajar beberapa aplikasi Mulai dari Microsoft Office Kemarin kita sudah selesai ya Mulai dari Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Apa Microsoft Excel ya Dan Yang lainnya ya Nah ini ada dua kali lagi pertemuan Sebelum kita uas Nanti kita coba akan masuk ke pengolahan datanya Jadi hari ini kita Belajar tentang Metode pengolahan data Ya ini sebenarnya juga Sudah disinggung Mungkin di setiap Mungkin di awal-awal perkulian Ketika kita Memperbincangkan Materi kita Komputer dan pengolahan data Pengolahan data juga sudah Kita Jelaskan secara umum ya Bahwa memang Apa Data ini adalah Apa ya Bahan mentah ya Jadi Bahan mentah yang Harus diolah ya Data apapun ya Data administrasi Data informasi Data Apa Peristiwa Data Yang lain-lainnya Ya data Kemudian diolah Menjadi informasi ya Atau diolah dalam bentuk Lain ya Yang bisa dipahami gitu kan Bahkan nanti Data ini kan Kita akan berubah menjadi Informasi Informasi menjadi pengetahuan Pengetahuan menjadi Wisdom Atau kebijakan Ke apa Ya Bijaksana ya Orang yang sudah Memiliki pengetahuan yang Luas itu biasanya Arah terakhirnya adalah Bijaksana Oke baik ya Kita ini Apa Nanti kita juga akan Bagaimana Fungsinya Bagaimana Dari konsepnya Kemudian juga Pas saja yang Terkait dengan Pengolahan data ini Kita akan coba Diskusikan bersama ya Tapi secara umum tadi Pengolahan data Metode pengolahan data ini Kita bisa saja Mengarahkan kepada Data administratif Atau data-data Apa-apapun ya Terkait dengan kehidupan Mungkin di dalam Masyarakat Terjadi satu peristiwa Juga itu kan Merupakan data ya Data Kemudian Fakta ya Berubah Jadi Apa Fenomena ya Fenomena ya Kemudian juga Menjadi informasi Informasi menjadi pengetahuan Sampai akhirnya tadi Menjadi sebuah Kebijakan Atau wisdom ya Bahkan kalau kita Telusur lagi Di atas Apa Kebijakan Kan kebenaran itu ya Kebenaran pengetahuan itu Ada juga Kemaslahatan Itu kalau di Sudut pandang agama Islam Maslahat ya Pengetahuan yang benar Menurut pengetahuan juga Pada akhirnya Akan dilihat Bagaimana maslahat Tidaknya di masyarakat Kalaupun kita Menurut kita benar Ilmu pengetahuan Kita benar Tapi kalau di masyarakat Tidak Maslahat Nah itu juga Dalam Dalam pengertian Di Sudut pandang agama Juga tidak Tidak baik ya Jadi Manfaat Keilmuan itu Bisa untuk Orang banyak kan Gitu ya Jadi istilahnya kita Kenapa ya Sama seperti kita Orang soleh Orang soleh Orang baik Itu pasti disenangi orang kan Orang baik Tapi kalau kita Menyebarkan kebaikan Nah itu kadang-kadang Kita Justru dimusuhi orang Gitu ya Kalau kita lihat Contoh nabi kita dulu kan Nabi sebelum menjadi Rasul kan Belum jadi nabi Memang orang baik Amanah Fatonah Dan lain-lain ya Tapi ketika Menyebarkan Agama Menyebarkan kebenaran Itu Banyak yang memusuhinya Begitu juga dengan Pengetahuan Kalau kita sudah Data diolah Jadi sebuah pengetahuan Juga menjadi Suatu kebenaran Kebenaran pun Ketika disampaikan Di masyarakat Ya akan melihat Maslahat tidak Kalau kita benar Kalau tidak maslahat Juga sama saja Ini ya Tidak ada Tidak ada Bermanfaat Untuk masyarakat Oke ini Secara umum saja Nanti kita lihat Dari konsep ya Terkait dengan Metode pengolahan Data ini Dan di E-learning Sudah Bapak Sampaikan itu Bisa di download Dari Google Juga bisa ya Ini Bapak Langsung saja ya Mungkin beberapa menit Kita konsep dulu Nanti kita diskusi Bersama lah ya Yang pertama Tadi sudah Bapak Sampaikan Apa Secara umum ya Prolognya Bahwa memang Di era digital ini Informasi kan Begitu banyak ya Data Apa Di masyarakat ini Dari Berbagai macam Ini ya Berbagai macam Sumber gitu kan Maka kita Untuk mengolah ya Bagaimana kita mengolahnya Menjadi suatu Data yang Informatif Jadi data Yang berserak Berserakan lah ya Berserakan di Di apa Di semua bidang ini Kita bisa Bisa kelola ya Kita bisa Apa Menjadikan data yang informatif Apa lagi data Data tentang perpustakaan ya Perpustakaan ini Ilmu perpustakaan ini Adalah Apa Lahan subur yang Penggarapnya Masih kurang Itu ya Kita kalau Ilmu pengetahuan lain Pendidikan Politik Sejarah Itu sudah Dikelola orang Nah kita Ilmu perpustakaan Banyak yang Belum di Kelola ya Nah itu tugas Tugas kita ini Ilmu perpustakaan ya Punya Coba punya Kemampuan Apapun ya Kreativitas Punya Apa Yang informatif Ya disampaikan Terkait dengan Pustakaan Tidak harus Menunggu sampai Menjadi seorang Sarjana dulu ya Menjadi seorang Dosen dulu Bahkan mahasiswa ini Sebenarnya sudah mulai Apa ya Memberikan Apa tadi Kemaslahatan Untuk masyarakat kan Ini tentang perpustakaan Ini ada Misalnya ada Informasi Terkait dengan Otomasi Perpustakaan Nah itu pelajari ya Tidak harus Laki-laki Tidak harus Perempuan Putra-putri Pelajari Kemudian di Apa ya Berusaha untuk Menyebarkannya Ke orang lain kan Nah itu karena Atau misalnya kita Bisa otomasi ya Coba dengan Perpustakaan-perpustakaan Di sekitar wilayah kita Ini Pak kita Apa Ubah otomasi gitu kan Karena itulah yang Apa ya Kita sudah mulai Harus Berbuat ya Harus berbuat Untuk Perkembangan Ya ilmu Perpustakaan ya Kita Jangan lagi ya Orang-orang Perpustakaan ya Apa Di Kalau dulu Bapak bilang Ditindas oleh orang-orang Programmer gitu kan Terkait dengan Otomasinya Kemudian layanannya Juga seperti itu Jadi Kita Informasi-informasi Atau Data-data Terkait dengan Perpustakaan Nah kita Buat Kreativitas kita Untuk Menjadikan Informatif Kemudian kita Serahkan kepada Berikan kepada mereka ya Terserah Mau 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 pakai Mau di jurnal Mau di buku Mau di Apa Majalah Di koran Terkait dengan Informasi tentang Perpustakaan Karena Data-data tentang Perpustakaan Informasi tentang Perpustakaan ini Kita sudah Sudah mulai Punya Apa ya Dari payung hukum Kita sudah ada Undang-undang 43 Tahun 2007 Itu kan payung hukum Kita yang Kita Profesi sejajar Dengan profesi lain Ini kan karena kita Sudah terjun di ilmu Perpustakaan ini Sebenarnya sudah mulai Apa ya Sudah mulai Mau tidak mau Kita sudah memilih Ilmu perpustakaan Sebagai bidang ilmu kita Dari sekarang Sudah Mulai Apa Menggali ya Tentang ilmu Perpustakaan Jadi bukan Dosen ini kan Hanya sebagai Pemantik saja ya Bahasanya pemantik saja Ini Ada Ada Info seperti ini Jadi kita sendiri Yang bergerak ya Berjuang Mahasiswa sendiri Ada Ilmu pengetahuan pun Paling-paling Bapak memberikan Garis besarnya Ini Metode Pengolahan data Gitu kan Selebihnya Coba kita maknai Di masyarakat Seperti apa Dalam mengolah data Terkait dengan Ilmu perpustakaan Dan itu Kalau di era-era sekarang Sudah bisa menghasilkan Tambahan-tambahan Penghasilan Kalau kita mau dibuatkan Di Youtube Di channel-channel Youtube Atau Ditulis di jurnal Itu kan kita mendapatkan Penghasilan Jadi Kalau kita sudah Terjun di dunia Itu ya Masalah pengolahan-pengolahan Data ini Kita tidak ada lagi Waktu santai Banyak orang yang Nulis ya Kemarin Bapak Ikut pelatihan Apa Dia Apa Dosen ya Sudah dosen Tapi di Dosen baru Di ilmu Di Apa Bahkan di Di Jogja ya Kemarin karena Ada pelatihannya Di Di Aston Nah itu Banyak sekali Sudah Menulis kan Menulis Jadi Dia Punya Terjun di bidang Olah-olah Data Informasi Ditulis di jurnal Bahkan jurnalnya Bukan jurnal Kita Indonesia Jurnal Luar negeri Skopus Itu Di jurnal Lalu di mana Coba Di 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 Pelajari Bagaimana Mem Apa ya Mem Deskripsikan Sebuah informasi Kemudian kita sebarkan Ke orang lain Begitu ya Jadi kuliah itu Sebenarnya Hanya untuk Apa ya Ini kan Apa ya Sarana Sarana Penggalian Pengetahuannya itu Di berbagai macam itu Di Apa Di organisasinya Di Di Apa Kreatifitas Kreatifitas lainnya Jadi bukan hanya Apa ya Mendapatkan dari Dosen saja Kalau dari dosen saja Terbatas lah ya Pengetahuan Paling-paling ya Dibatasi Waktu Ruang Dan lain-lainnya Pertemuan 16 kali Pertemuan Ada yang Masuk Kadang-kadang Ada kesibukan Masing-masing kan Jadi kita tidak bisa Maksimal Tapi itu Tinggal Kitanya ya Oke Baik ya Itu hanya Ini saja ya Apa Mungkin bisa dijadikan Sebagai Apa nih Kita sebagai Seorang Akademisi Mahasiswa Itu sudah Sudah Mulai Apa Bergerak Memikirkan Memberikan Pengetahuan Yang kita punya Walaupun kita belum selesai Dapat dari Sumber-sumber Manapun ya Terus kita Sebarkan untuk Masyarakat Tentu dengan Dengan Apa Kita membawa Gerbong di belakang Kitanya Jadi kalau kita Mau Menjelaskan Tentang satu Peristiwa Ada data Kita perkuat Dengan Sumber-sumber Referensinya Buku-bukunya Karena itu tugas kita Kemarin sudah Bapak Sampaikan Kalau kita Mau bicarakan Tentang sesuatu Ambil Bukunya Di BOK ORG Google Books Atau di Litgen East Jurnalnya Di Skyhub Desertasinya Di Online Access Tesis And Desertasi ORG OATD Kita sudah Lengkap Itu Sebenarnya Jadi tinggal Kita Mumpung Lagi Menulis Akhirnya Menulis Harus Seperti itu Sebenarnya Bahkan Kalau kita Nunggu Menjadi Seorang Dosen Bapak Sudah Masuk Di Dosen Juga Banyak Kesibukan Kesibukan Yang tidak Bisa Ditinggalkan Akhirnya Juga Ini Sedikit Kalau Bisa Jadi Mahasiswa Sudah Banyak Tulisannya Semua Aktivitas Setiap Hari Itu Tulis Di Blok Minimal Hari Ini Dapat Mata Kuliah Pak Mulyadi Terkait Dengan Metode Pengulian Metode Pengolahan Data Terus Itu Tema Saja Kita Kembangkan Masukkan Di Blok Satu Saat Kalau Tingkat Kita Mau Nanya Bagaimana Belajar Di Blok Saya Blok 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 HK Misalnya Atau Blok Yang Kita Buat Di Channel Youtube Di Mana Jadi Kita Sudah Sudah Bisa Kreatifitas Oke Baik Itu Masih Prolog Kita Bahwa Memang Data Yang Berserakan Yang Harus Kita Olah Kita Olah Nah Sekarang Ini Bapak Sampaikan Konsepnya Definisinya Jadi Secara Umum Pengolahan Data Merupakan Konversi Data Atau Manipulasi Data Menjadi Bentuk Yang Informatif Sehingga Data Dapat Digunakan Ini ada Dua Kalimat Ada Pertama Ada Konversi Konversi Atau Manipulasi Data Katanya Kenapa Ini Kalimatnya Konversi Dan Manipulasi Data Konversi Dan Manipulasi Data Itu Mengolah Data Itu Seperti Itu Kita Konversi Data Dan Memanipulasi Data Membentuk Dari File Membentuk Dari Data Yang Apa Aslinya Atau Nanti Bisa Juga Pada Akhirnya Dalam Bentuk Data Dalam Bentuk Lain Media Lain Bisa Media File Bisa Media Video Bisa Media Gambar Bisa Media Tulisan Jadi Itu Itu Sebuah Pengolahan Data Konversi Coba Kalau kita Lihat Di KBBI Konversi 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 Perubahan Dari Satu Sistem Pengetahuan Ke Sistem Yang Lain Jadi Ngolah Data Itu Suatu Konversi Mengubah Dari Sistem Yang Satu Ke Sistem Yang Lain Bentuk Yang Satu Ke Bentuk Yang Lain Dari Bentuk Manual Ke Bentuk Digital Sudah Ngolah Data Kemudian Ada Perubahan Pemilikan Atas Suatu Benda Tanah Dan Sebagainya Diolah Juga Jadi Dalam Sudut Pandang Lain Jadi Mungkin Mengolah Datanya Kepemilikan Dari Satu Orang Ke Orang Lain Itu Ngolah Data Biasanya Pembuatan Apa Sertidikat Itu kan Ngolah Juga Tadinya Dari Notaris Dirubah Menjadi SEM Itu Juga Bisa Pengolahan Data Kemudian Perudahan Dari Suatu Bentuk Rupa Dan Sebagainya Ke Bentuk Rupa Yang Lain Ini Mengolah Data Data Yang Tadinya Dalam Bentuk Words Bisa Diconvert Mungkin Convert Bahasanya Nanti Kita Lihat Konversi Itu Di Komputer Sudah Bisa Ini Banyak Macem Konversi Dari Vdf Ke Word Dari Word Ke Vdf Dari Powerpoint Ke G-Pack G-Pack Ke Audio Macem-macem Jadi Di masa Sekarang Ini Sebenarnya Kita Sudah Sudah Apa Fasilitas Sudah Cukup Tinggal Kita Coba Ber Berjuang Untuk Mengelola Informasi Ini Kemarin Bapak Ketemu Dengan Mahasiswa S2 Jadi Dia Karena Dia hobi Di bidang Melihat Ada Tokoh Jalaluddin Arumi Itu kan Kalimat Naskah Naskah Apa Apa Patuah Patuahnya Kemudian Juga Tulisan Tulisannya Itu kan Menyentuh Kalbu Menyentuh Pemikiran Akhirnya Dia 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 Daur Ulang Diolah Lagi Datanya Jadi Dipotongin Saja Satu Slate Misalnya Dia Bicara Tentang Tentang Masalah Hati Misalnya Nanti Dia Tayangkan Video Dikit Kemudian Kita Kasih Prolog Bahwa Apa Menurut Jalaluddin Arumi Kayak Gini Hati Seperti Ini Terus Dia Jadi Diolah Dengan Dengan Apa Model Apa Ya Di Desain Bisa Dengan Canmaster Bisa Capcuk Bisa Canva Itu nanti Bisa Dimasukkan Di channel Channelnya Dia Buat Nama Ini Nama Masih Masih Terus Nah Itu Sampai Subscribenya Ribuan Kalau Sudah Seribu Itu Kita Sudah Dapat Ini Sudah Dapat Royalty Dari Youtube Itu Mahasiswa Sebenarnya Yang Mengolah Data 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 Yang Dia Punya Ide Punya Kreativitas Kalau Kita Melihat Buku Video Jalaluddin Arumi Satu 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 Jam Orang Tidak Mau Tapi Dia Potong Potong Di Satu Tema Satu Tema Satu Tema Tapi Channel Itu Khusus Tentang Jalaluddin Arumi Nah Itu Akan Mendapatkan Informasi Orang Mau Mendengarkan Kemudian Juga Kita Juga Diuntungkan Secara Tidak Langsung Jadi Dia Buat Beberapa Channel Ini Khusus Arumi Sudah 2000 Lebih Subscribenya Terus Dia Buat Lagi Ada Apa Yang Kita Apa Satu Naskah Apa Dia Buat Naskah Melayu Naskah Melayu Diambil Naskah Melayu Terus Dibuat Artinya Itu Mengolah Data Mengolah Pengetahuan Jadi Ini Data Pengetahuan Di Masyarakat Belum Lagi Kalau Kita Kaitkan Dengan Mengolah Data Di Administratif Data Entah Misalnya Jumlah Pegawai Kegaji Dan Lain Lain Itu Juga Ada Metodenya Oke Ini Hanya Sebagai Apa Prolog Awal Nah Sekarang Kita Langsung Saja Mungkin Bisa Bareng Bareng Ya Seperti Biasa Kita Akan Buka Satu Satu Tema Terkait Dengan Ini Definisi Tadi Sudahlah Anggap Definisi Kita Sudah Tahu Bahwa Pengolahan Data Adalah Proses Mengolah Data Konversi Data Atau Bahkan Disini Ada Manipulasi Data Ini Terkait Dengan Manipulasi Data Ini Bukan Berarti Negatif Dalam Tanda Kutip Bukan Negatif Tapi Data Yang Tadinya Orang Tidak Mau Menggunakannya Begitu Diolah Di Desain Di Manipulasi Kalau Gambar Kita Kan Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Membuat Gambar Kita Menjadi Bagus Muka Kita Yang Yang Umur 40 Bisa Dijadikan Umur 25 Itu kan Manipulasi Sebenarnya Tapi Apa ya Tanda kutip Tadi Bukan Kejahatan Kita Memang Memberikan Penyajian Yang Terbaik Untuk Sebuah Data Itu Proses Pengolahan Data Juga Oke Itu Pengertian Secara Umumnya Nah Sekarang Kita Akan Lihat Fungsinya Saja Fungsinya Langsung Kita Akan Coba Diskusikan Bersama Apa Saja Sebenarnya Fungsi Pengolahan Data Coba Kita Bareng Bareng Ini Dari Dari Dura Tul Jannah Silahkan Dura Tul Jannah Screen Share File Yang Bapak Kirim Itu Ada Fungsi Fungsi Pengolahan Data Cuma Disebutkan Aja Kita Terus Kita Coba Bersama Ada Ntar Ntar Sudah Buka Screen Share Dulu Kemudian Buka Learning Ambil File Atau Digomput Digomput Juga Ketemu Yang penting Fungsi Fungsi Pengolahan Data Banyak Kita Hanya Apa Ya Memberikan Pengetahuan Secara umum Saja Nanti Bisa Bisa Saja Bisa Diperkuat Dengan Sumber Sumber Atau Refrain Refrain Boleh Sudah Di Download Ya Masuk Di E-learning Ya Fungsi Fungsi Dari Pengolahan Data Di Pertemuan Yang ke 14 Ya Yang ke 14 Metode Pengolahan Data Ya Coba Ya Oke Dari Dari Situ Bisa Dari Google Juga Bisa Bisa Banyak Kalau Kita Lihat Sekarang Orang Sudah Banyak Membuat Apa Materi Materi Di blog Atau Di Apa Powerpoint Powerpoint Apa Di Internet Bisa Kita Masukkan Powerpoint Orang Lain Bisa Baca Oke Mungkin Bisa Dilanscapkan Ya Lanscapkan Nah Itu Di Paragraf Yang Fungsi Kalau Dependisi Tadi Anggeplah Secara Sederhana Sudah Di Portrait Dulu Ini Juga Sebenarnya Bagi Yang Punya HP Itu Kalau Kameranya Hidup Kan Itu Kayak Ini Kayak Orang Esparo Dibagi Tiga Itu Tapi Kalau Dia Dilanscapkan Pull Ini Kayak Latify Ini Handphone Apa Ini Handphone Tapi Dia Pull Ini Tri Kalau Punya Anggun Itu Masih Vertikal Kalau Vertikal Laptop Laptop Langsung Pull Laptop Pull Tapi Kalau Dia Handphone Bukan Handphone Kalau Dimiring Handphone Miring Itu Punya Tri Yang Itu Dimirikan Orang Yang Ampon Miring Tapi Di Portrait Dia Bisa Pull Oke Mana Tadi Si Anus Sambah Bapak Masuk Bapak Ya Dipoltret Kan Di Landscape Kan Dulu Jadi Biar Agak Ini Kelihatan Bisa 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 Dapat Di Lanscape Ya Itu Masih Oh Dimiring Dimiring Ngomong Sama Siapa Itu Ada Kawannya Dapat Sama Mbak Itu Oh Ya Mas Ada Ya Belum Ini Tadi Belum Belum Landscape Kayak Punya Yulia Itu Sudah Bagus Latifah Itu Sudah Pull Ini Gimana Kalau Nanya Kartika Rina Kartika Masih Belum Landscape Memang Kesulitannya Nanti Kalau kita Muter Sedikit Aja Berputar Ya Tapi Pull Kan Kameranya Nah Ya Portrait Itu Nah Terus Mana Tadi Filenya Klik Yang Ke Nggak Karena Apa Ya Disitu Ya Klik Yang Garis Tiga Itu Malah Sekarang Jadinya Enak Maka 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 Handphone Ya Daripada Laptop Powerpoint Sudah Ada Microsoft VDF Sudah Ada Rockpiece Sudah Ada Oke Silahkan Fungsi Di bawah Dikit Naik Dikit Naik Dikit Kalau Kalau Mau Pull Screen Tinggal Ditarik Itu Saja Ya Nah Itu Dibesarkan Dikit Bisa Tinggal Di Apa Nah Oke Nah Sekarang Fungsi Dan pentingnya Pengolahan data Bacakan Dan Apa Dua Ya Dua A sama B saja Mana Itu Balik Kemana Lagi Nah Coba Bacakan Dua Fungsi Dan pentingnya Pengolahan Data Beberapa Fungsi Dari Pengolahan Data A Sebagai Melakukan Proses Aritmatika Dan logis Untuk Data Yang Dapat Disimpan B Menyimpan Hasil Hingga Hasil Akhir Dari Pemerosesan Oke Cukup ya Nomor Sat Yang A Itu Maksudnya Seperti Apa Sebagai Sebagai Ini kalimatnya Mungkin ini kalimat Internet ya Sebagai Melakukan Proses Aritmatika Dan logis Untuk Data Yang Disimpan Maksudnya Apa Aritmatika Masih Ingat Aritmatika Itu Apa Arit Aritmatika Arit Gimana itu Maksudnya Aritmatika Alat Hitung ya Cabang Matematika KBBI Tidak ada Cabang Ini Matematika Yang mempelajari Operasi Dasar Bilangan Artinya Mengolah Data itu Bisa kita Melakukan Proses Pengolahan Data Dengan Bilangan Secara Logis Logis Logikanya Untuk Dapat Disimpan Jadi Kalau kita Ketemu Data Kita Bisa Olah Kalau kita Skripsi Nanti Mengunjung Sekian Jumlahnya Dan Buku Ada Sekian Jumlahnya Nah Itu kan Yang bisa Dimaknai Dengan Kalimat Aritmatika Seperti itu Jadi pengolahan Karena ilmu Matematik Ini kan Masuk ke Semua Bidang Minimal Seperti itu Terus Kedua Apa Katanya Menyimpan Hingga Akhir Hasil Akhir Dari Pemrosesan Maksudnya 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 Ngolah Data Itu Seperti Apa Kalau ada Kalimat Menyimpan Hasil Hingga Akhir Biasanya Dibaca Tiga Kali Baru Ketemu Menyimpan Hasil Hingga Hasil Akhir Dari Pemrosesan Apa Maksudnya Menyimpan Pengolahan Data Sampai Akhir Pengolahan Data Sampai Akhir Ya Sampai Ini ya Ketika Diproses Kemudian Ya kalau Kita Biasanya Kalau kita Ngolah Data Piagam Kalau sekarang Kalau membuat Piagam Itu buka Canva Piagam Itu sudah Buat Piagam Diproses Sampai Ada tahap Satu Dua Tiga Sampai tahap Penyimpanan Atau Download Jadi Proses Itu Apa Ya Sampai Pemrosesan Yang terakhir Ya Oke Minimal Seperti itu Jadi kita Mengolah Data Dari Data Mentah Kemudian Diolah Sampai Yang terakhir Apa yang kita Ingin Sesuai dengan Kebutuhan kita Kalau kita Ingin Mau jadi Piagam Piagam Kalau kita Ingin Jadi Tube Nail Nail Kalau di Youtube Itu Koper Kecil Koper Kecil Kalau mau Jadi Video Video Bahkan Yang dari Gambar Itu Kita Bisa Olah Menjadi Data Video Karena Dia Kita Punya Beberapa Aplikasi Yang bisa Membuat Di Handphone Maupun Di Laptop Bisa Oke Baik Itu Dua Sekarang Yang Dua Lagi C Dan D Coba Ini Dela Ini Dura Tuljanah Ini Menjadi Ini ya Operator dulu Ini Faris Faris ya Mohon jangan ditutup dulu Itu Faris Faris Anan Anan ya Faris Anan ya Faris ada Iya pak Nah Coba yang nomor C dengan D Itu Dibaca dulu Kemudian apa Maksudnya Fungsi ya Fungsi dari Pentingnya Pengolahan Data Ya Gimana Faris Fungsi dan Pentingnya Data Bagian C Mengambil Program Dan Data Dalam Bentuk Input Kemudian Bagian D Memproses Menyimpan Program Data Ya Maksudnya Gimana Mengambil Program Dan Data Dalam Bentuk Input Maksudnya Coba Ngambil Sebuah Program Ataupun Data Dalam Bentuk Input Apa Input Input Apa Input Lawannya Output Buka KBBI Ada KBBI Kan Di Handphone Instal KBBI Yang KBBI Dignas Itu Itu Penting KBBI Kalau Unit Luar Input 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 Ini Pak Apa Cok Ini Computer Itu Pak Yang Masuk Dalam Input Masuk Masukkan 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 Jadi Menghasilkan Pengertian Input Masukkan Ini Apa Kebalikannya Kan Output Jadi Mengambil Program Dan Data Dalam Bentuk Input Nah Maksudnya Seperti Apa Program Input Data Kemudian Dimasukkan Ke Dalam Memory Memory Computer Program Ya Intinya Capture Masukkan Kalau Di Foto Input Input Kalau Kita Apalagi Kalau Kita Ada Program Aplikasi Pertama Kali Itu Ya Apa Ya Input Input Data Dalam Bentuk Nanti Tinggal Formatnya Apa Formatkan Ada JPEG Ada PDF Ada Word Ada Excel Dan Lain-lain Oke Yang ke D Apa Itu Mengenai Dan Menyimpan Program Data Ya Apa Itu Maksudnya Berarti Deni Proses Mengelola Data Mengelola Program Itu Ya Mengelola Dari Program Tersebut Ya Itu Artinya Kan Itu Fungsi Mengelola Data Kan Memproses Memproses Dan Menyimpan Program Data Kedalam Program Itu Artinya Oke Baik Itu Sudah Dari Pak Paris Terus Minta tolong Dara Turjanah Kebawah Likit Slide Berikutnya Ada Berapa Lagi Coba Satu Yang E Itu E Itu Coba Latifah Latifah Apa Itu Untuk Digunakan Kapan Saja Data Yang Disimpan Dapat Ditampilkan Dan Dicetak Ketika Dibutuhkan Apa Jadi Maksudnya Itu Supaya Bisa Dibunakan Mengelola Data Itu Fungsinya Bisa Untuk Bisa Untuk Digunakan Kapan Saja Ya Disimpan Kemudian Digunakan Kapan Saja Ya Oke Baik ya Tadi Ini Apa Latifah Kemudian Nih Yolanda Yolanda Betul ya Iya pak Yang F kan pak Meminimalisir Kebutuhan Tenaga Manusia Kalau Ini Karena Beberapa Pekerjaan Dikerjakan Secara Otomatis Oleh Bantuan Komputer Maksudnya Itu Meminimalisirkan Kebutuhan Tenaga Manusia Terus Ada Pekerjaan Dikerjakan Secara Otomatis Bantuan Komputer Jatuh pak Iya Apa Itu Meminimalisir Ya Iya pak Meminimalisir Itu Apa Maksudnya Apa Apa tadi Meminimalisir pak Apa Minimalisir Itu Gimana Meminimalisir Meminimalisir Kebutuhan Tenaga Manusia Berarti Mengurangi Mengurangi Itu Gimana Memperkecil Atau Biasa Digunakan Mengutarakan Itu pak Sesuatu Itu Nah Yang Memperkecil Data Apalagi Dengan Menggunakan Program Yang Jelas Meminimalisir Apa Tenaga Manusia Seperti Yang Mungkin Pernah Bapak Sampaikan Bapak dulu Pernah Berkunjung Botol Sosro Dalam Satu Hari Itu Berapa Ratus Teh Digunakan Apa Di Apa Dibuat Dalam Kemasan Botol Itu Kalau Sekarang Hanya Butuh Empat Orang Lima Orang Jadi Sudut Memasukkan Air Cuci Botol Kita Pake Mesin Kita Tinggal Ngeliat Saja Kalau Ada Yang Belum Bersih Diambilnya Kemudian Masukkan Airnya Masukkan Tehnya Masukkan Labelnya Kemudian Penutupan Ini Apa Botolnya Jadi Kan artinya Dikerjakan oleh Sedikit orang Tadinya banyak Kita Menggunakan Program Aplikasi Diolah Data Dengan Menggunakan Mesin Atau Mesin Mesin Untuk mengolah Itu Akhirnya Jumlahnya Cuman Sedikit Tenaga Manusia Akan Berkurang Lebih Sedikit Biasanya Itu Butuh Tenaga Orang Berapa Yang Mau Nyuci Botol Mungkin Bisa Berhari-hari Dan lama Kalau itu Dalam Sekejap Sudah Selesai Jadi Pengolahan Pengolahan Data Data Kita Bukan Hanya Data Data Administratif Itu Tadi Bapak Contohkan Data Di Dalam Industri Sudah Menggunakan Mesin Sudah Meminimalisir Tenaga Manusia Karena Dikerjakan Secara Otomatis Oleh Bantuan Komputer Atau Mesin 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 Digerakannya Dengan Komputer Sekarang Kalau Peralatan Komputer Masuk Di Semua Ini Sebagai Operator Penggerak Nanti Disesuaikan Dengan Mesin Jadi Perintahnya Dari Komputer Walaupun Bentuknya Mungkin Bukan Komputer Seperti Komputer Peralatannya Di Dalamnya Mirip Dengan Semua Perintah Perintah Yang Ada Di Komputer Baik Yang Terakhir Itu Yang G Coba Yulia Terakhir Yulia G Mendapat Hasil Akhir Yang Lebih Akurat Ya Kalau Kita Gimana Mengolah Data Fungsi Pengolahan Data Itu Disitu Disebutkan Akhirnya Dengan Yang Akurat Gimana 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 Maksudnya Gimana Maksudnya Cuma Saya Pak Gimana Maksudnya Memperoleh Hasil Akhir Yang Akurat Meminimalisir Kesalahan Jadi Kesalahannya Menjadi Berkurang Pak Akurat Itu Ya Hasil Hasil Akhirnya Akurat Maksudnya Apa Akurat 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 Apa Mendapatkan Hasil Yang Tepat Yang Benar Ya Ya Cermat Tepat Benar Kemudian Bagus Hasilnya Ya Jadi Kalau kita Menggunakan Aplikasi Kayak Program Katakanlah Otomasi Pergustakaan Kalau kita Kita Hanya Tulis Nama Judul Buku Nama Pengarang Kolasinya Kolasinya Kemudian ISBN Kemudian Subject Begitu Dienter Nanti Kita Butuhkan Labelnya Sudah Akurat Betul Ya Labelnya Sudah Penomerannya Garis-garis Barcode Sudah Betul Semua Jadi Katalognya Pun Sudah Betul Jadi Begitu Ya Secara Hasil Terakhir Secara Akurat Bahkan Bisa Bersamaan Kalau kita Sudah Menggunakan Pengolahan Data Dengan Menggunakan Komputer Oke Baik Ya Itu Sudah Terima kasih Siapa Tadi Dora Tuljana Oke Mungkin Bisa Ditutup Screen Share Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Dikit Lagi Ini Bapak Sampaikan Saja Terkait Dengan Terkait Dengan Pengolahan Data Ini Di Sini Berikutnya Metodenya Ini sesuai Dengan Apa yang Kita Perbincangkan Hari ini Jadi Dalam Metode Pengolahan Data Ada Beberapa Hal Ini Kita Coba Diskusi Mungkin Bapak Sampaikan Sekilas Baru Nanti Kita Coba Diskusikan Bersama Di Dalam Metode Pengolahan Data Dijelaskan Prosedur Pengolahan Dan Analisis Data Sesuai Dengan Pendekatan Yang Dilakukan Secara Umum Metode Pengolahan Data Akan Melalui Berapa Tahap 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 Dalam Pengolahan Data Yang Pertama Meliputi Pemeriksaan Data Editing Klasifikasi Klasifikasi Verifikasi Analisis Dan Pembuatan Kesimpulan Atau Concluding Ya Ini Concluding Ya Concluding Yang pertama Disitu Editing Pemeriksaan Membersihkan Dan Mempersiapkan Data-data Yang telah Dikumpulkan Dari Kelengkapan Jawaban Kejelasan Sesuai Dengan Relevansinya Ya Artinya Pertama Sekali Kita Meng Edit Editing Ini Bisa Saja Mengelompokkan Data-data Ini Apa Yang Mau Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Tadi Jadi Secara Secara Keseluruhan Kita Akan Disiapkan Kemudian Dikumpulkan Kalau Dalam Bidang Apa Kalau Data-data Di Apa Data-data Di Administratif Berarti kan Data-datanya Kalau Misalnya Di Industri Tadi Mungkin Kelengkapan Bahan-bahannya Ataupun Misalnya Di Bidang Lain Kalau Mendesain Berarti Ini Videonya Gambarnya Audionya Sudah Disiapkan Di edit Kemudian Di edit Editor Editor Biasanya Memberikan Supaya Apa Yang akan Dibutuhkan Biar Sempurna Kemudian Sesuai Dengan Apa yang Dibutuhkan Kemudian Di Olah Mengedit Olah Nah Selanjutnya Setelah Kita Olah Sudah Diedit Karena Kadang-kadang Ini kan Bisa Saja Dari Baru Bisa Saja Dari Baru Dari Artinya Dari Mulai Awal Awal Membuat Satu Mengolah Data Itu Dari Awal Mended Itu Bisa Dari Awal Misalnya Mendesain Mendesain Dari Awal Dari Mulai Apa Menyiapkan Spreadsheet Lembar Kerjanya Kemudian Masukkan File Masukkan Gambar Masukkan Angka Atau Juga Bisa Mengedit File yang Sudah Ada Misalnya Kalau kita Mau Mengolah Piagam Kalau kita Di program Program Itu Ada yang Sudah Memang Sudah Sudah Sebagai Sample Sebagai Dummy Contohnya Terus Kemudian Kita edit Itu bisa Juga Jadi Kita Olah Kita edit Misalnya Bapak Contohkan Ini mungkin Sudah Kalau ingin Membuat Membuat Apa Piagam Membuat Membuat Tube Nile Koper Membuat Itu tinggal Ini Bapak Contohkan Yang Yang Sederhana Yang Tanpa Ada Aplikasi Kalau Untuk Ngolah Ngolah Data Mendesain Kalau Kita Ada Kegiatan Seminar Kita Membuat Player Dari Sini Aja Ini Bisa Sebentar Sekilas Aja Jadi Kadang-kadang Di Komputer Ada Yang Kita Sudah Ada Cuma Kita Tidak Tahu Saja Kan Fah Ini Mungkin Sudah Pernah Bapak Sampaikan Misalnya Kita Piagam Piagam Terus Kemudian Kanva Kanva Ini Aplikasi Yang Sudah Sering Dipakai Free Untuk Membuat Piagam Tinggal Gini Aja Tinggal Klik Ini Mengedit Mengedit Mengolah Data Kalau Kita Mau Membuat Satu Apa Satu Tema Misalnya Sebentar Ini Bukan Disini Coba Piagam Oh iya Bisa Templatenya Coba Kita Ulang Lagi Misalnya Piagam Kanpa Tadi Sudah Mungkin Yang Keduanya Membuat Sertifikat Kanpa Iya Ini Seperti Tadi Bener Yang Bapak Klik Klik Tadi Tidak Muncul Mungkin Diklik Dulu Oke Ini Tinggal Kita Pilih Ke Social Media Business Education Trending Mungkin Kita Social Media Coba Oh Ini Create Design Create Desain Desain Kebawah Ini Kayaknya Oh iya Ini Ini Sertifikatnya Sudah Ada Kalau kita Mau buat Sertifikat Kayak Gini Ini Berarti Contoh Yang Sudah Sudah Ada Yang Sudah Ada Yang Kita Tinggal Mengedit Saja Tinggal Bisa Di Tinggal Gerubah Gerubah Kalimat Kalau kita Buat Sertifikat Kalau kita Ada Tanda Tangan Ini Kalau Buat Nama Tinggal Ini Sertifikat Misalnya Ini Ini Bisa Di Kota Kati Ini Untuk Namanya Atau Ini Kegiatannya Atau Kita Cari Yang Model Lain Misalnya Jadi Sekarang Untuk Pengolahan Berbagai Macam Jenis Jenis Apa Jenis Jenis Apa Video Maupun Audio Itu Sudah Bisa Kayak Gini Kalau Kita Tinggal Rubah Nama Saja Ini Kalau Di Nama Bapak Misalnya Sudah Jadi Sertifikat Kita Tinggal Masukkan Tanda Tangan Ini Logo Ini Kalau Bapak Buat Upload Logo Misalnya Logo Win Taruh Disini Jadi Win Logo Win Tanda Tangan Tinggal Upload Saja Misalnya Cari Bapak Ada Tanda Tangan Bapak Misalnya Coba Coba Ttd Kalau Ada Tanda Tangan Mungkin Bisa Ini Ada Tanda Tangan Nah Ini Misalnya Ini Contoh Tangan Ini Tinggal Ditarik Saja Misalnya Ini Masih Upload Nah Itu Kan Sudah Ini Artinya Kalau Untuk Proses Editing Sekarang Sudah Sudah Apa Istilahnya Zaman Sekarang Kalau Zaman Bapak Dulu Sulit Ini Tinggal Diunduh Saja Yang Ini Sudah Selesai Unduh Di Download Mau Dalam Bentuk Apa JPEG Atau PDF Klik Misalnya JPEG Saja Download Sudah Selesai Jadi Satu Satu Apa Satu File Yang sudah Kita edit Sudah 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 dapat Satu Ini Satu File File Viagam Dalam Waktu Berapa Menit Saja Jadi Ini Apa Pengolahan Data Dalam Bentuk Ini Bapak Download Tadi Sudah Sudah Jadi Sudah Sudah Ini Sertifikat Ini Dalam Bentuk Yang File JPEG Kalau Dibuka Sudah Jadi Viagam Tinggal Nanti Kalau Video Video Atau Audio Sudah Bisa Ini Mungkin Bagi Yang Kreatif Sudah Bisa Ini Bapak Buka Maka Foto Tadi Kayaknya Lama Ini Masih Muter Oke Anggaplah Sudah Tadi Ini Muncul Berapa Menit Mau Perosina Jadi Sertifikat Kelulusan Menyatakan Terlulus Tanda tangannya Data Sudah Jadi Kita Sudah Sudah Dalam Mengolah Kalimat Kita Tinggal Buka Di Google Buka Di Google Kemudian Cari Tanpa Itu Bisa Video Juga Bisa Kalau Kita Praktekan Video Ada Dua Video Tiga Video Kita Satukan Itu Bisa Terus Kemudian Apa Yang Lain Lainnya Juga Artinya Mengedit Bisa Juga Dari Awal Bisa Juga Dari File File Yang Sudah Ada Itu Canva Itu Coba Anda Pelajari Itu Bisa Video Bisa Audio Videonya Juga Bisa Coba Contohkan Sekilas Video Sekalian Ini Biar Nanti Kalau Mau Ada Mau Gabung Video Tidak Usah Beli Aplikasi Kan Gitu Aja Tanpa Video 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 Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Pakai Program Aplikasi Mereka Sudah Bisa Apa Nah Ini Buat Video Ini Mengedit Kalau Yang Bentuk Video Kalau Bentuk Gambar Tadi Sudah Mungkin Dia Beda Sedikit Saja Beda Yang Dimasuk Bukannya Pasti Video Nah Ini Kan Ada Video Satu Video Dua Nanti Tinggal Plus Plus Saja Terus Nanti Tinggal Di Download Selesai Kalau Kita Mau Upload Ini Kayaknya Tadi Bapak Pernah Upload Ini Bisa Kita Ambil Saja Medianya Dari Mana Yang Kita Rekam Dari HP Atau Dari Apa Itu Nanti Bisa Di Ambil Dari Sini Yang Bentuk Video Nanti Tinggal Ditaruh Disini Taruh Di Dua Plus Plus Ini Bisa Jadi Bapak Pikir Itu Apa Kita Bisa Men-edit Mengolah Data Men-edit Dari Awal Juga Sudah Sudah Ada Kalau Lembar Kerja Dari Awal Bisa Selanjutnya Fungsi Dari Metode Yang Dilakukan Untuk Pengolahan Data Itu Yang Pertama Dengan Meng-edit Kedua Klasifikasi Proses Pengelompokan Semua data Dari berbagai sumber Seluruh data tersebut Telah Ditelaah Secara Mendalam Kemudian Digolongkan Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Data Tersebut Dibagi Berdasarkan Bagian-bagian Yang Memiliki Persamaan Kalau Kalau kita Lihat Di Perpustakaan Ada Pengelompokan Klasifikasi Kita sudah Mengelompokan Berdasarkan Standar Standar Yang Baku Kalau kita Di Perpustakaan Semua Jenis Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Sudah Dikelompokan Sampai Sembilan Sembilan Kelas Itu Juga Juga Kalau Misalnya Kita Data Kita Dikelompokan Nanti Data Keuangan Data Kepegawaian Data Diklasifikasi Kalau Kita Di Perpustakaan Kita Sudah Orang-orang Perpustakaan Sudah Afal Pengkelasan Saat 0-0 Umum 100 Kesapat 200 Agama 300 Sosial 400 Bahasa 500 IPA 600 Seni 700 600 Itu Ilmu Terapan 700 Baru Seni Dan Olahraga 800 Sastra 900 Biografi Jadi Kalau Kita Ada Buku Tentang Biografi Masuk 900 Nah Itu Kelas Besarnya Saja Kalau Kita Mau Hapalkan 9.1 9.2 Kita Tidak Bisa Hapal Tapi Minimal Orang-orang Perpustakaan Biasanya Yang Kelas Besarnya Sudah Tau Diklasifikasi Sama Sama Seperti Arsip Ada Klasifikasi Ada Yang Politik Ada Yang Sosial Ada Yang Apa Ya Misalnya Kepegawaian Keuangan Itu Di Arsipkan Oke Ya Kalau Sudah Diklasifikasi Baru Kita Diolah Jadi Metodenya Pertama Kita Edit Kemudian Diklasifikasikan Mana Itu Dikelompokkan Baru Yang Ketiga Ini Ada Ini Kalimat-kalimat Yang sudah Sering kita Dengar Verifikasi Verifikasi Adalah Proses Memeriksa Data Dan Informasi Yang Telah Dikumpulkan Agar Valid Validitas Data Dapat Diakui Dan Digunakan Dalam Penelitian Kemudian Data Dikonfirmasi Ulang Atau Validasi Jadi Validasi Itu Konfirmasi Ulang Valid Tidak Jadi Kalau kita Mau Mengelompokkan Data Keuangan Data Diverifikasi Juga Datanya Sesuai Atau Tidak Itu Juga Proses Metode Dalam Pengolahan Data Kalau Kita Sudah Dikaji Ulang Dilihat Lagi Sesuai Tidak Kalau Sudah Sesuai Data Kita Lanjutkan Keberikutnya Kalau Kita Di Program Aplikasi Itu Memang Dibuat Plotchat Plotchat Itu Jika Datanya Sesuai Lanjut Ya Jika Tidak Tidak Mundur Lagi Ke Balik Berikutnya Lagi Oke Kemudian Yang Yang Berikutnya Ada Analisis Ya Analising Ini juga Kalimat Yang Sering Kita Dengar Analising Yaitu Tahap Menganalisa Data Dilakukan Setelah Melalui Tahap Pengolahan Data Hasil Olah Data Itu Kemudian Ini Bahasa Komputer Kamu Kalau Di Internet Seperti Kalau Kita Bahasa Kita Ini Bahasa Dengan Sesama Analisis Dan Ditafsirkan Sehingga Data Tersebut Dapat Dipahami Sebagai Sebuah Informasi Jadi Memverifikasi Ada Berapa Klasifikasi Edit Edit Kemudian Menclass Verifikasi Menganalisis Baru Yang Terakhir Mengimpulkan Tahap Akhir Dalam Pengolahan Data Kesimpulan Kesimpulan Ini Inilah Yang Nanti Akan Menjadi Sebuah Informasi Yang Terkait Dengan Objek Penelitian Peneliti Tahap Ini Dapat Di Istilahkan Dengan Concluding Closing Misalnya Closing Kesimpulan Akhir Closing Statement Bisa Juga Kemudian Kesimpulan Atas Proses Pengolahan Data Terdiri Dari Empat Proses Sebelumnya Yaitu Editing Klasifikasi Berarti Dari Empat Empat Sudah Di Concluding Sudah Dimulai Dari Edit Edit Kemudian Memclass Verifikasi Menganalisis Lalu Kita Simpulkan Bahwa Ini Data Sudah Pengolahannya Sudah Benar Sudah Akurat Tadi Supaya Akurat Supaya Bisa Dipahami Oleh Orang Lain Itu Secara Sederhana Ini Cara Sederhana Terkait Dengan Masalah Pengolahan Data Ini Kita Coba Buka Pertanyaan Ini Tapi Pertanyaan Dua Saja Nanti Baru Nanti Kita Masuk Lagi Sedikit Lagi Dua Orang Nanya Tapi Kawannya Yang Jawab Baru Kita Simpulkan Bersama Terkait Dengan Bagaimana Mulai Dari Konsep Kemudian Pengolahan Data Apa Tadi Fungsi Fungsi Dan Metode Yang Kita Baru Tiga Hal Itu Ini Cara Ini Aja Umum Kita Tidak Harus Bapak Tidak Harus Dia Pakai Konsep Silahkan Silahkan Nanya Kemudian Tunjuk Kawannya Yang Jawabnya Ini Bapak Sebutkan Riki Riki Buat Pertanyaannya Apa Saja Menanyakan Mudah Pengertian Mau Jenis-jenis Mau Apa Jadi Ini Proses Dalam Rangka Memahamkan Saja Kita Bersama Biar Biar Apa Mengingat Lagi Aja Silahkan Siapa Tadi Riki Tadi Mana Riki Riki Walian Kecil Tulisannya Riki Silahkan Wulian Dhani Wulian Dhani Walian Dhani Riki Tanya Terus Kawannya Siapa Suruh Jawab Salah Satu Baru Kita Nanti Bersama Mute Suaranya Masih Handphone Apa Laptop Handphone Ya Tapi Sudah Ini Pool Silahkan Pertanyaannya Tentang Topik Hari ini Ya Boleh Atau Pokoknya Terkait Pengolahan Data Kalau Yang Kita Sampaikan Tadi Ada Konsep Ada Fungsi Ada Metode Tapi Boleh Silahkan Terkait Pengolahan Datanya Apa Saja Bagaimana Mengolah Data Bagaimana Apa Kita Ini Aja Debas Ya Boleh Mikir Boleh Dulu Atau Cari Inspirasi Dulu Boleh Silahkan Ini Coba Tanya Siapa Riki Ini Pak Contoh Memindahkan data melalui input Dan contoh inputnya bagaimana Misalnya kayak Cara flash disk Bagaimana caranya memindahkan Dari komputer ke flash disk Ya oke Tanya sama siapa tuh ada gak Sini yang ditunjuk siapa Cewek-cewek boleh Memindahkan data dengan Flash disk ya Ini dari laptop atau Handphone Itu juga kan termasuk di dalam Ini ya Mengolah data terakhir kalau kita tidak Mau disimpan Nanti hilang kan ini bagaimana caranya Oke jadi cara secara Dengan konsep Kalau kita biasa kan Sebenarnya biasa kita tiap hari Mindahkan data copy paste tapi Tahapannya ya Siapa yang disuruh jawab Ke siapa Tunjuk salah satu nih Suaranya kecil ya Triwinanda pak Siapa tadi Kedengan gak Tadi kawan Triwinanda pak Ya bagus tuh suaranya kuat Triwinanda ya silahkan Mana Tri Bagaimana cara memindahkan Ini pak Ya Oke silahkan Flash disknya tinggal Dicuk 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 Boleh bahasa Pelembang gak Bapak Flash disknya Dicuk Laptop Ya Terus Dipilih file Mana yang gak dipindai Terus Sudah pak Iya Terus Copy Iya di copy Terus dipaste ke di laptop Hah Ke flash disk Dari flash disk ke laptop Apa dari laptop ke flash disk Tadi dari laptop ke flash disk Boleh balik-balik ya Sama baik pak Caranya Kalau dari laptop ke flash disk Ataupun dari flash disk ke laptop Ya Kalau sudah ter copy Apa lagi yang dilakukan Dipaste Ya sudah dipaste Terus Dibuka Dicek Apakah File nya sudah terpindah Atau belum Terus Finis Sudah gitu aja Dicabut pak Flash disknya dicabut Diajek Injek Injek Bukan diinjek Diajek Ejek Eh apa Bukan diinjek Kalau kawan-kawan gitu Coba injek dulu Bukan injek Bahasa inggrisnya gimana sih Tulisannya EJCK Ya Di 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 normalkan dulu Baru kita Nah bagaimana tuh Riki Bisa ya Itu Biasa Tapi biasanya kan Kan ini mengolah data ya Data tadi Riki tadi ngasih data Ini bagaimana cara Memindahkan Flash disk Nah lalu kemudian dinarasikan Biar bisa jadi informasikan Gitu tadi ya Kalau dituliskan Bagaimana cara Bagaimana cara Memindahkan Data ke flash disk Bahkan dibuat tutorial Bisa itu ya Kalau buat tutorial Itu pakai Windows Terus klik G itu Kita bisa Ini ya Bisa merekam Capture 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 Tulisan kita Bisa Ya Ya oke Riki Bisa ya Dipahami ya Iya pak Oke Baik Oke terima kasih tuh Tadi Siapa tadi yang ada yang mau nanya tadi Cowok tadi ya suaranya ya Riki tadi ya Riki apa siapa tadi Riki Rapki tadi ya Bukan Ada waktu mau Mau Riki pak Rapki ya Iya Iya pak Itu Gimana Kalau pengelolaan data itu Gagal pak Bagaimana Kalau pengelolaan data itu Gagal Tanya sama Siapa dulu Ini apa Kawannya Pilih Yang jawabnya Tanya Rame Loh Karena Rame Ada gak Disitu Ada Bapak Gap Waktu Banyu Mana tadi Oh Ramilia ya Oke Mana kameranya Mana Balik Mana kalau datanya gagal Tidak diterima ya Tidak masuk Gak Mana kalau gagal Data Datanya hilang Datanya hilang Atau Gagal Gimana Bagaimana Kalau kita Mengolah data Apa Pengelolaan datanya Apa tadi Gagal ya Iya gagal pak Gimana kalau gagal Di Cafe yang harus dilakukan Kalau kita Misalnya kita membuat Desain sertifikat Salah Harusnya tanda tangan bapak Ternyata tanda tangan Ravkin Itu kan gagal Gimana secara Ulang pak Gimana Diulang Jawaban itu Diulang masih gagal Terus gimana Ulang lagi Berarti harus Di Kan tadi ada Analisis Ada apa Jangan-jangan Ini Kan kita Mau masukkan Tanda tangan Gak masuk Gagal itu kan Berarti Ngolahnya Berarti kan ada Gimana tuh Tadi ulang saja ya Jawabannya diulang Diulang masih gagal Biasanya kalau diulang Tiga kali masih gagal Ya kita Jangan ulang Terus Dipelajari kan Dianalisis Apa nih Persoalannya Ya oke Secara Ininya Jawabannya Oke diulang ya Tetapi Mengulang itu Kita menganalisis Ini apa nih Kalau kita misalnya Kayak tadi Mau Buat Bapak contohkan tadi Mengolah data Sertifikat tadi Gagal Gagal Ya berarti Oh ini ternyata Tanda tangannya Bukan Bukan JPEG PNG misalnya Sama seperti Misalnya Kita membuat File Oke tadi sudah ya Ini Anggun ya Eh siapa Ramel ya Ramelia ya Pernah ketemukan Sama Rafi Online terus Semester berapa nih Semester 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 Satu Berarti belum pernah ketemu ya Sudah Oh Neman ya Oke Ya artinya Apa Oke Ini apa Tapi pernah ketemu ya Semester satu ya Masih Ya mungkin waktu daftar itu ya Tanda tangan Apa Pemimpin akademik ya Eh apa Penasihat akademik ya Ya Jawaban Ramelia tadi Diulang katanya itu Apa Pak Rapi ya Ya Oke terima kasih ya Itu Apa Ramel Yang jelas Tadi ya Ketika kita mengulang Ya Karena tadi Metodenya kan ada ya Kita cari Di analisis Mungkin Kalau kata Bapak tadi Kalau dia JPEG Kemudian Ternyata PNG ya Atau Bapak pernah itu Membuat desain Otomasi Perpustakaan Karena dia Untuk Gerak ya Gambar gerak Berarti pakai GIF Itu dia Ya kita ubah Dengan 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 Bentuk yang GIF Jadi Dianalisis lagi Kalau memang Gagal gitu ya Apa Jadi persoalan Kalau kita Procat juga Seperti itu Kalau kita Dia gagal Balik lagi Ke awal Jadi Ini Sebenarnya ini ya Tahapan kalau kita Di komputer Di teknologi itu Seperti itu Kalau kita mau Buat program Gagal Ya balik lagi Sama seperti kita Salah alamat Salah alamat Nah itu Mundur lagi aja Ke tempat awal Lagi gitu kan Atau kita misalnya Salah alamat Cari alamat Yang Yang Umum Misalnya Akhirnya Logika itu Bisa diterapkan Di teknologi juga Kalau kita di Palembang Kalau kita Nyasar ke Prunas Jangan Nanya Misalnya Di Di Sukarame Pak Mana Ampera Oh Jalan Pakai mobil itu Berangkat ke sana Kalau sekarang Pakai itu ya Pakai Grab Pakai Gocek Kalau dulu kan Seperti itu ya Bapak Biasanya ada Icon yang 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 orang Semua tahu Oh di Kalau di Jogja Mungkin di Tugu 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 nol Pasti di sana Nanti banyak Kalau di Jakarta Mungkin Monas Misalnya Kalau sudah dari Apa Tempat-tempat Yang umum Yang orang tahu Sama seperti kita Di teknologi Kalau kita gagal Mundur lagi Kalau kita cari alamat Cari alamat yang Oh ini tempat Awal yang Kita sebelum Berangkatnya Jadi logika itu Bisa juga diterapkan Tapi intinya Kita bisa Dianalisis lagi Kalau kita gagal Mungkin persoalannya Apa Mungkin sementara Itu ya Ini apa Repky ya Oke Halo Repky Iya Pak Ya oke Ya baik ya Baik karena kita sudah 10.45 Bapak pikir ini sudah Cukup ya Kita untuk Hari ini Untuk mata kuliah Komputer dan pengolahan data ini Terkait dengan Pengolahan data Metode pengolahan data Nanti bisa dikembangkan sendiri ya Pakai Dari berbagai sumber Yang lainnya Oke itu saja Mungkin kita Akhiri sama-sama Dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Akhiri Bila Topik wadayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Insya Allah Warahmatullahi wabarakatuh Ya makasih ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih